Meski pendaftaran anggota Panwas Jam telah diperpanjang, namun Panwas Jam Waro Jambi di lima kejamatan untuk keterwakilan perempuan masih tetap kurang. Meski demikian, pihak Bawaslu tidak akan melakukan perpanjangan kembali dan akan langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya. Meski telah diperpanjang selama delapan hari, namun kuota keterwakilan perempuan yang mendaftar menjadi Panwas Jam masih kurang. Pihak Bawaslu dalam hal ini disampaikan M. Yusuf mengatakan bahwa dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Waro Jambi, saat ini ada lima kecamatan yang belum memenuhi keterwakilan perempuan, yaitu Kecamatan Jaluko, Marosebo, Mestong, Kumpe, dan Taman Rajo. Ini ada sekitar 191 peserta. Wakilan perempuan, namun di Jepangatan Jambi, kalau pertama itu tidak membunuhi kebutuhan keterwakilan per 30 persen, itu kan diperpanjang. Kalau tahapan kedua masa perpanjangan masih juga tidak terpenuhi, apa namanya, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan tes jati. Untuk diketahui, jadwal perpanjangan masa kendaftaran telah berakhir pada Sabtu 8 Oktober 2022 lalu. Dan hingga hari terakhir kuota keterwakilan perempuan tetap masih kurang. Dimana dalam masa perpanjangan tersebut, hanya ada 16 orang yang mendaftarkan diri. Yang terdiri dari 10 orang perempuan dan 6 orang laki-laki, yang semuanya belum mencapai 30 persen. Meski belum sampai 30 persen, namun pihaknya tidak melakukan perpanjangan dan akan langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk melakukan ujian CAT yang akan digelar pada tanggal 14 hingga 16 Oktober 2022 mendatang di SMK 1 Sekernan. Novia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan.